Ngaca lunga bak penganten karya tialu Ngejat, ngejat seru laku nih Bali yang ngeluruh lari, lari Terima kasih sudah berkunjung di channel youtube Mas Hilaros Banyuwangi Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Mas Hilaros Banyuwangi Nah untuk gendeng kembang PP Untuk baik yang kedua Di baris pertama yaitu ngajak lunga Ngajak lunga itu adalah mengajak pergi teman-teman Jadi ajakan pergi dari penderitaan itu Ini selalu diulangi ya Karena selalu diulang dalam gendeng gandrung ini Karena kita tahu Kesengsaraan para pengungsi dari Laskar Belambangan Yang di pedalaman, di hutan-hutan itu sangat memprihatinkan Makanya disair ini sebagai sandi Untuk mengajarkan kita untuk pergi dari hal yang Awalnya menderita Menuju yang berbahagia Hal yang lebih baik lagi Meskipun perang bayu telah usai Dan dimenangkan oleh kompeni Ya pada saat itu Ternyata masih banyak ya dari Saudara-saudara kita Para pejuang itu Yang bersembunyi di hutan-hutan Dan tidak mau kembali ke rumahnya masing-masing Dan mereka tetap bertahan hidup ya di pedalaman Atau bahkan di hutan-hutan dengan segala penderitaannya itu Jadi melalui gandrung ini Mereka datang satu tempat ke tempat Untuk mengajak pergi Untuk pergi adalah untuk Mengajak kehidupan yang Lebih baik lagi Jadi ayo kita berjuang Gitu loh istilahnya seperti itu sama teman Nah untuk baris yang berikutnya Mbok penganten Karyo Dalu Mbok disini Adalah kakak perempuan Kalau dalam bahasa Banyuwangi itu Mbok Kelenti Mbok Bagaimana kak Atau mbak Atau seperti itu Jadi ini sebagai perlambang Maksudnya adalah Amat atau sangat Jadi sebagai prasemon Atau mengandung makna nilai lebih Amat atau sangat Makanya diperlembangkan Mbok Sedangkan penganten Ini adalah pengantin Mbok penganten Ya Pengantin Nah ketika pada saat dua sejoli Penganten dalam pelaminan Yang masing-masing siap meninggalkan kehidupan yang lama Kan Yang awalnya belum menikah Kehidupan lama Untuk menikah Dan untuk menuju kehidupan yang Baru Jadi seperti itu Mbok penganten Makanya disimpulkan penganten Untuk diajak Membina Kehidupan rumah tangga Nah karyo dalu disini adalah Kelewat masa Jadi prasemon Mbok penganten Karyo dalu ini Maknanya adalah Amat sangat Perlu diperhatikan Jadi Penganten itu Perlu diperhatikan Jadi meninggalkan kehidupan yang lama Menuju kehidupan baru Jangan sampai Karyo dalu Jangan sampai kelewat masa Nah betapa sangat pentingnya Teman-teman Anjuran ini Untuk diperhatikan Dan segera dilakukan Dalam syair Kembang PP ini ya Sebab kalau era penganten ini Sampai ditunda Sedangkan kehidupan mereka Di pengungsian Atau di hutan-hutan Sudah sedemikian parah Sangat memprihatinkan Maka ibarat buah Yang sudah kelewat masa Ya Bila tidak segera Dimanfaatkan Untuk disantap Maka buah itu Juga akan membusuk Dan terbuang Ya Karena tidak layak lagi Untuk dinikmati Atau dikonsumsi Jadi hampir dapat dipastikan Ya Bila seruan Atau pengarahan gandrung Ini diabaikan Mereka tetap Di pengungsian saja Nggak mau pindah Nggak mau berjuang Maka nasib mereka Juga akan jauh Lebih parah lagi Bahkan mereka akan tewas Dalam kesengsaraan Karena apa Tidak ada niat Untuk berubah Sehingga Apa yang disebut Sebagai Wang Banyuwangi Yang kelihatan hidup Dengan Tegarnya Hingga dewasa ini Sangat mungkin lagi ya Tidak pernah terdapat Dalam catatan sejarah Jika tetap Dengan pendirian Seperti itu Jadi maknanya Luar biasa Teman-teman ya Nah berikutnya Ngenjot Ngenjot Serulaku Nih Yang ngenjot Ngenjot itu Jalannya Gambaran orang yang berjalan Cepat-cepat Di tanah yang tidak rata Itu kan ngenjot Ngenjot Jadi kalau tanah yang Jalannya cepat Tanahnya yang tidak rata Kan ngenjot Ngenjot Bergelombang Jadi maknanya Jadi maknanya apa Maknanya adalah Sisa-sisa rakyat Belabangan itu loh Yang tinggal di daerah Pendalaman Atau di hutan-hutan Yang tanahnya tidak rata Seperti mendaki bukit Jadi menuju Bedurang Menyeberangi sungai Dan sebagainya Yang dianjurkan Cepat-cepat Meninggalkan tempat Mereka mengungsi Di pedalaman Atau bersembunyi Di hutan-hutan Yang medannya Mungkin sudah dijangkau ya Teman-teman Dengan keadaan mereka Yang serba kekurangan tadi Jadi itu simbolnya Seperti itu Tanah yang tidak rata Itu kan Identik dengan Kesengsaraan Tapi juga Jangan seenaknya Begitu saja ya Pergi meninggalkan tempat Mereka mengungsi Atau bersembunyi Jadi ada Masih ada pesan perjuangan Yang harus diperhatikan Dan dilaksanakan Walaupun Ya Betapa berat tantangan Yang harus dihadapi Di Baris yang terakhir Bali Yang Luruh Lari Jadi ini Kembalilah Untuk memungut Anak Bali Itu kembali Ngeluru itu memungut Lari itu anak Nah coba teman-teman Kita Lihat ya Kita ingat-ingat Masa lalu kita Dulu ketika masih Anak-anak ya Biasanya kan Ketika Kita bermain Atau mungkin pagi hari Kita kan sering ya Memuat Memungut Buah-buahan Buah mangga Jambu Yang jatuh Dari pohon Itu loh teman-teman Yang sudah Matang Jatuh dari pohon Yang mungkin karena Memang sudah matang Atau mungkin karena Kelilawar atau kalong Itu kan jatuh Nah buah-buah yang jatuh Itu kan ketika kita Memungut kan sudah Tidak utuh lagi kan Rusak atau Sudah pasti ada Bekas luka kan Dalam buah itu Nah Dalam lirik Ngeluru Lari ini Juga maknanya sama Jadi ketika kita Memungut Anak-anak korban Dari Peperangan Tadi Seperti buah-buahan Yang telah jatuh Dari pohon Karena telah Matang Atau sebagian Telah dimakan Kelilawar Jadi sudah Tidak utuh lagi Tidak seperti Korban Seperti anak-anak Bukan korban Dari peperangan Jadi mereka sudah Terluka Baik hati Fisik Dan sebagainya Jadi parah sekali Nasibnya teman-teman Jadi maknanya Dalam sekali Jadi balion Ngeluru Lari Ayo kita Pungut Ayo kita Rawat Anak-anak yang Korban dari peperangan Itu kita pelihara Agar Apa Kedepannya Masa depan Anak-anak itu Menjadi baik Nah untuk lebih jelasnya Lanjutan dari Syair ke Bang PP Teman-teman bisa Tonton di video selanjutnya Di penjabaran Baik ketiga Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh